Sampai jumpa di video selanjutnya Dari Suzuki Satria F150 Club Indonesia Mas Arby ya? Ya kalau di makasih Oke jadi kalau misalnya lo pengen mudik Udah pas banget kali ini nonton kita disini Dan kalau mau tanya-tanya juga Bisa ke Instagramnya At Suzuki Indonesia Motor Atau Twitter Dan juga jangan lupa tonton Subscribe dan juga yang pasti harus di share FB Suzuki Motor Cycle Indonesia Dan kalau emang lo mau mudik Gue punya satu cuplikan yang harus lo lihat dulu nih Yang satu ini Oke itu kayaknya Orang Indonesia banget ya Maksa Untung anaknya gede banget Iya Gede banget Bawannya juga kayak gitu Mas ini kan kita udah gak kerasa nih Udah hari ke-21 puasa ya Dan gak nyampe 10 hari lagi tuh udah mau lebaran Pada mudik gak nih? Gimana? Wah saya sih Saya orang Jawa tapi lahir di Jakarta ya Jadi mudiknya paling ke rumah mertua aja paling ya Masih di Jakarta juga? Di daerah Purwakarta lah Purwakarta Oh masih deket Jadi berapa kilo tuh kira-kira tuh? Ya deket lah Mudik pake mobil, pake motor? Pake mobil Pake motor sudah pernah? Pake motor pernah Pernah oke Kalau Mas Arbi sendiri? Mungkin kalau untuk tahun ini Saya skip dulu untuk mudik Oke Karena mungkin saya lebih ke Depok sih Pulang ke Depok aja dulu Oh gitu tapi biasanya? Biasanya mudik Mudik ke? Ke Purwakarta Purwakarta pake apa mudiknya? Motor Pake motor Enak motor naik motor Yang satu enak motor Satu lagi enak motor juga sebenarnya Oke kita mau ngebahas nih Kalau kita mudik pake motor itu Pastinya persiapannya Banyak banget yang harus siapin Pake mobil aja persiapannya banyak Kalau pake motor saya yakin Ini pasti kayak Lebih ekstra gitu kan Sebenernya boleh gak sih dijelasin Apa aja sih yang harus dipersiapkan Kalau kita mau mudik naik motor Oke Kalau di saya jelaskan Mungkin kalau untuk kita mengendari sepeda motor Yang pertama kita harus servis berkala Itu penting Itu nanti kita ada cek carburator Segala macem Terus ada Mungkin kita cek listrikan juga Segala macem Terus kampas, rem Depan belakang Nanti kita juga ada Cek tekanan ban Cek tekanan ban Angin segala macem Terus Biasa mungkin Buat Badan Harus sehat juga sih Harus sehat Jadi kalau misalnya badannya juga Kondisi tidak memungkinkan Mendingan gak usah mudik pake motor ya Mungkin bisa naik Beralih ke kendaraan Oke Kalau Kita tanya-tanya langsung Sama Mas Harsoyo juga Kalau dari Suzuki-nya sendiri Mas Apakah ada persiapan khusus Atau mungkin ada spot-spot Khusus dari Bengkel Suzuki Yang dipersiapkan Khusus selama Ramadan ini Oke Menyambung dari Mas Arby tadi ya Kalau Apa sih persiapan sepeda motor Ini persiapannya dulu nih Persiapannya itu kan Sebenernya kan di motor itu ada 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 beberapa Bagian ya Engine Frame Sama elektrical Nanti tuh Pasti sebelum mudik Kita harus cek kendaraan sepeda motor Sepeda motor dicek dulu Di bengkel resmi kita Ada sekitar 21 item Atau 20 item Pengerjaan yang harus Dicek Ya Di sana Yang jelas Pada saat mau mudik Dengan sepeda motor Motor harus benar-benar fit Nah gitu Harus fit Bukan orangnya saja yang fit Tapi sepeda motor juga fit Iya Ya Kemudian Dari sebelum Sebelumnya juga kita sudah mempersiapkan Biasanya nih Kalau di Bengkel resmi nih Sepeda motor nih Para datang nih banyak nih Sebelum pada mudik nih Untuk servis Cek sepeda motor Untuk servis berkala Yang tadi Mas Arwi bilang Ini Bengkel resmi kita Penuh sekali dengan Dengan sepeda motor yang akan dicek Apa yang diberikan oleh Pada saat Kawan-kawan ini pada mudik Kita punya 15 Bengkel Siaga Ya Bengkel resmi siaga Itu dari Dari Jabodetabek Pulau Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Oke Kemudian ada Dua posko Posko itu di Di daerah Cikampek Sama di daerah Bali Oke Di negara Kita ngebahas lagi nih Tentang mudik Pake motor gitu ya Mas Arbi Gimana nih Mas Arbi Kalau misalnya kita naik motor Kita mau mudik Ini Mau tanya lagi kan Tahun-tahun Tahun ini gak mudik ya Tapi tahun-tahun kemarin tuh mudik Mudik Biasanya tuh bagusnya Itu berapa hari Berapa hari sebelum lebaran Itu baiknya kita pulang Kalau mau naik motor itu Oke Mungkin Kalau lebih efisien Kita itu H-7 sebelum lebaran H-7 Karena itu kita nyari Jalan yang bener-bener Kosong Oke Karena Kalau kita Memaksakan untuk Mungkin H-3 Sebelum lebaran Itu pasti akan memuncak Lagi padat-padatnya Jalanan akan macet Biasanya orang disitu akan Cepat lelahan Lelahan pasti cepat banget Makanya Ya kalaupun kita memaksakan Mendekati lebaran Kita harus banyak-banyak beristirahan Paling itu aja sih Jadi gak maksa Gak maksa Gak udah capek Berhenti Itu juga Kalau sebenarnya Kalau dari H-7 itu Enak banget sih ya Gak harus buru-buru Dan lain-lain Kalau capek Misalnya sekalian Kita cari Daerah wisata gitu Misalnya kita bisa berhenti Atau menginap Di mana dulu Tapi satu lagi nih Kalau misalnya Naik motor itu Kita mau berwisata Maksimum itu Dua orang dong Kalau naik motor Kalau mungkin Pribadi saya Kalau yang naik motor itu Kan kita Misalnya rombongan nih Ya Misalkan satu arah Satu kampung Misalnya saya di Purwokerto Pasti kita Gak harus boncengan Kadang kita Bergerombol Ada lima motor Nanti disitu kita Paling mampir dulu Kalau misalnya di Pantura Yang arahnya sama Iya yang arahnya sama Mungkin di Pantura Kan kita bisa ngeliat ke pantai Di Indah Mayu Atau mungkin kita lewat Jadur Tengah Motong di Gucci Itu ada juga Berarti lo gak termasuk tadi Yang tadi itu naik motor Enggak Enggak Lebih safety sih Kalau saya lebih safety Oke oke Mas Sarsoyo Ada lagi gak share Yang pengen diceritain Makanya kalau Mudik ini persiapan Kayak Oke lo Kayak misalnya Lo mau naik motor Ya kalau misalnya Aku biasanya Mungkin berapa hari sebelumnya Atau gimana Kalau naik motor Ya mungkin Sama pakarnya Si Armin Sering pulang kampung Naik sepeda motor Karena memang rumahnya Di daerah Jawa Kalau saya kan H plus satu Malah pergi Sekeluarga Jadi saya ber Apa namanya Sekeluarga Iya Berlebaran di Jakarta Oke berlebaran di Jakarta Saya pikir cuma tips Ini aja ya Kalau pergi Ya Beban jangan terlalu banyak Seperti itu Sepeda motor Karena Sepeda motor kan tidak dirancang Untuk Beban yang terlalu besar Seperti itu Belum pengendaranya Pengendaranya kan beda-beda Saya aja 100 kilo Arbi berapa Saya 80 80 Next sepeda motor Udah pas Belum berberan Bawaannya Belum boncengannya Belum kopernya di belakang Ada tambahan Wah itu membahayakan Bahaya Yang kurang sahti apa ya Indonesia banget ya Kadang-kadang kalau ngeliat Sampai jadi Video-video bercandaan Gitu kan banyak kayak gitu Dan yang pasti Satu lagi nih Yang gak boleh lupa itu adalah helm Helmnya harus SNI Ya kan Habis itu juga Ini harus Dikaitin banget Jangan sampai Jalan-jalan aja Ngegas Tapi ininya lupa Amit-amit Kena lubang Atau kenapa Jatuh Kitanya sendiri Gak safety Oke kita masih akan Ngebahas terus Tentang persiapan mudik Jangan kemana-mana Stay tune terus Di Tancap Suzuki Memperkenalkan Suzuki Suzuki Next 2 Nanti keren Dengan manuver gesit Plus bensin super irin Kokil Keren Suzuki Next 2 Keren cara baru Yes Yes brother and sister Kita kembali lagi di podcast Tanya jawab Suzuki Dan Kita akan ngobrol lagi nih Sama Mas Harsoyo Dan juga Mas Arby Yang pertama aku pengen tanya dulu nih Sama Mas Arby Sebenarnya apa sih Kelebihan dan juga Kekurangannya mudik Pakai motor Kalau untuk Kelebihan dulu ya Kelebihan mungkin kita lebih hemat Karena kita mungkin Gak perlu bayar tol Atau segala macem Terus juga kita Mungkin nanti Kalau di kampung itu Kita gak perlu Harus lari sana sini Buat minjem kendaraan Sebeda motor ya kan Terus habis itu mungkin Ya Langsung kekurangan mungkin ya Kalau kekurangannya itu Yang pertama Ya kita Pasti gak bisa bawa barang banyak Terus juga gak bisa Mungkin kita bonceng lagi Istri lagi hamil Atau segala macem Curhat ya Iya curhat Lebih kecurhat mungkin kita Mungkin kalau saya pun mudik Tapi udah nikah Alhamdulillah sudah menikah Lagi hamil Lagi minggu-minggunya ini Makanya gak mudik saya Ya udah paling Kalau buat ini mungkin Kalau sepeda motor Emang dia rawan kecelakaan Oke Tapi mungkin kita gak menutup kemungkinan Mungkin kendaraannya ini gue bisa Tapi seenggaknya Mungkin kalau kita mau cari aman Biar gak menguras tenaga juga Mungkin bisa naik kendaraan umum Buat yang lingkupnya jarak jauh Oke sama mungkin Lebih capek kali ya Benar 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 Nguras tenaga juga Nguras tenaga oke Jadi selain kita mauin kelebihannya Bisa lagi Kesenangan pribadi ya Iya Memacu kendaraan Waduh Tapi kita juga pasti akan Iya Nguras tenaga banget pasti Iya oke Jangan terpancing berarti ya Enggak Gak boleh terpancing Pokoknya kalau kita disalip Udah Udah biarin aja Nanti lampu merah depan Kita salip lagi Emang malapan Tapi saya juga pernah sih sebenarnya Berkendara jarak jauh Waktu itu sama ayah saya Terus Dari Bali ke Jakarta gitu ya Cuman karena emang Udah Jadi ada Sisi wisatanya juga Bali berarti ini Bukan sih Oh bukan Iya jadi Jadi waktu itu Wah kayaknya lucu juga nih Sekali-kali Pengen coba Dari bokap naik motor gitu Jadi pas perginya naik pesawat Pulangnya Kok kayaknya seru banget ya Rame-rame gitu naik motor Dan emang karena Gak diburu sama waktu Jadi Nikmatin tuh Misalnya kita berhenti di Jogja Berhenti di Solo Kayak gitu Jadi kalau misalnya emang Benar-benar cuman berdua Dan bawaan gak terlalu banyak Dan juga waktunya Satu lagi ya Gak Gak dikejar setan Misalnya mau lebaran Udah harus sungkem nih Sama kakek nenek gitu kan Ngejar waktu tuh Kurang tuh persiapannya Kayaknya kurang-kurang pas Kalau ngobrol langsung Mas Harsoyo lagi Dari Suzuki Kita Mudik naik motor nih mas Naik motor apapun ya Apalagi Suzuki nih Yang kita pengen tanyain Ada gak sih yang di provide Atau Apakah ada bengkel Atau pos-pos siaga Dari Suzuki Yang disiapin Untuk mudikers-mudikers Yang mau pulang ke kampungnya Baik Suzuki itu punya Beberapa titik bengkel siaga dan posko Ini roda 2 dan roda 4 Ya Kalau yang roda 2 ini Untuk daerah Ini ada 15 bengkel siaga Di Suzuki roda 2 Jadi bengkel Ini untuk daerah Banten dan Jakarta Ini ada 2 bengkel siaga Jawa Barat ada 4 bengkel siaga Jawa Tengah ada 5 bengkel siaga Dan Jawa Timur ada 4 bengkel siaga Oke Jadi untuk kawan-kawan Yang kebetulan lewat Jakarta Silahkan Mampir di tempat Di bengkel siaga kita Di daerah SMG Sunter Ya Kemudian Di Jawa Barat itu Di Jatiasi Di Bekasi Kemudian Bandung Tasik Malaya Cerbon Kemudian di Jawa Tengah Tegal Semarang Pengalongan Purwokerto Dan Jogja Kemudian Jawa Timur itu SMG Indrapura Madiun Wisingosari Dan di daerah Peterongan Ya Jadi ada 15 bengkel siaga Kemudian ada 2 Ada 2 posko 2 posko Itu di daerah Cikampek Dan di daerah negara Oke Di negara Kemudian Apa saja yang ditawarkan Silahkan mampir ke tempat kita Kita siapkan Tajil ya Pastinya Tajil Lumpang buka tuh Pas pulang Pas pulang maghrib Yang ada yang jualan Mampir ke bengkel Kita siapkan tajil Alhamdulillah ya Makan dan buka puasa dulu ya Dan di Hari pertama buka Ada souvenir menarik Bagi yang beruntung lah ya Oke Nah kemudian Kita siapkan ada tempat Salatnya juga Kemudian kita Kalian pun mau cek Mau ganti parti Mau rantai kutus Atau belum ganti oli Gak sempet ke bengkel Resmi Kemudian pas kalian jalan aja Boleh Silahkan mampir ke tempat kita Nanti ada diskon 10% Untuk SGO dan SGP Diskonnya itu ya Garis bawah ya kan Ya silahkan Mampir ke 15 bengkel Siaga kita Dan 2 POSCO kita Oke Kalau misalnya Pada pengen tau nih Nomor teleponnya Emergency ada gak Atau misalnya Website yang bisa Mereka klik Ya Kalaupun nanti susah Buka aja website Suzuki Nanti lihat mengenai Bengkel Siaga Nanti disana Tertera semuanya Oke Dan juga kalau misalnya Pengen lihat Instagramnya Di At Suzuki Indonesia Motor Dan juga Twitternya At Suzuki Motor ID Dan juga FB nya Suzuki Motor Cycle Indonesia Jadi kalau mau lihat Info-info Dan juga Mungkin tentang mudik Atau juga Titik-titik POSCO Siaganya Suzuki Juga semua di share disitu ya POSCO Siaga Eh Bengkel Siaga dan POSCO Siaga Ini 24 jam loh 24 jam Wow Ini 24 jam Jadi Kan ada yang Seneng berangkat siang Bener-bener Ada berangkat malam Kita Tunggu Datang Wah keren banget Mulia banget nih Yang kerja mau di atas Sampai malam Sampai pagi Abis itu Oke kalau gitu Kalau sahur Sahur bareng Ada sahurnya gak Sahur bareng Sahur bareng ya kan Lagi pas Jam 3 Wah melipir dulu Sekalian service Oke kalau gitu Kita nanti masih akan Ngebahas lagi Tentang jalur Jalur mana Sebaiknya yang diambil Pada saat mudik Masih ngobrol Sama Mas Harsoyo Dan juga Mas Arby Jangan kemana-mana Stay tune terus Di Tanjap Suzuki Yes kita kembali lagi di podcast Tanjap Suzuki Brother and Sister Kita lanjut lagi ngobrolnya Dan kali ini Gue pengen banget nih Tanya-tanya sama Mas Arby Yang udah sering mudik ya kan Pasti dia tau nih Jalur mana yang Buat anak adventure Jalur mana yang lebih aman Atau kira-kira medan apa yang akan dihadapi Kalau misalnya lewat selatan Atau lewat utara Coba gimana Mas Sebaiknya tuh lewat mana Kalau mudik Oke mungkin Buat yang pertama Kita mau bahas tentang jalur pantura Kalau buat jalur pantura itu Kita harus bener-bener Apa ya Kondisi fisiknya Harus bener-bener kuat Apalagi di mata Karena posisinya Kalau kita Mau mengetahui medan Di pantura itu Emang banyak jalan bergelombang Sama lubang Oke Jadi kan itu mungkin Gak semuanya tertutup ya Mungkin gitu kan Terus juga Lebih banyak Seperti Trek-trek juga Jadi kita harus bener-bener Hati-hati Jangan suka menyelip Otomatis Kalau kita mau menyelip Dari kanan aja Gitu Kalau misalkan Emang ada dua jalur Kita mending ngalah aja Gitu Dan mungkin Kalau buat di Sinasi Wittata Kalau buat di Pantura Mungkin kita lebih ke view-nya Pas pagi ya Itu kita kalau ngeliat sebelah kiri Di drama itu banyak pantai Udah hafal banget Jadi banyak pantai juga Disitu kan Mungkin kalau kita mau rehat Yang angin sepoy-sepoy Gitu kan Sambil nungguin mungkin Sore atau segala macem Mungkin kita bisa rehat disitu Rehat dari pagi sampai sore bro Itu sekalian wisata Jadi kita disana Sekalian wisata juga sih Sambil mantau Ada mungkin Takutnya rombongan ada yang ketinggalan Ada yang ketinggalan Itu dengan catatan Kalau tadi tujuh hari sebelumnya Lu udah mudik ya kan Ya itu udah jalan-jalan santai Santai-santai Gitu kan Gak banyak-banyak Nyari-nyari gandengan buat pulang Bener-bener Biasanya pulang bawa biskuit kongguan Apa gimana Oh Bisa kawal Cuma dalamnya nengginang Oke oke Dan mungkin next Kalau buat yang jalur selatan Mungkin ini buat yang Hobi miring-miring ya Maksudnya miring-miring Tai itu disitu Terdiri jalan Mungkin Kalau yang misalkan Anak suka touring Pasti dia lebih Lewat ke Selatan Selatan ya Yang mudiknya pada jalur-jalur selatan semua kan Mungkin ada yang mudik ke Garut Tasik Mungkin ke Cilacap Gitu kan Ya Kalau disana mungkin Jalur rawannya itu Karena Banyak tikungan juga Banyak tanjakan juga Sama jalurnya sempit Ya kan Terus mungkin Kita harus sama sih Harus meredam emosi juga Jangan takut kita nanti Kalah disalip Atau segala macem Karena Yang pertama nih Yang pertama nih Kita tuh mau mudik Kita tuh mau mudik Cari selamat Cari selamat Bener-bener Karena ada yang menunggu di rumah Bukan podium ya Bukan Dan mungkin untuk Masalah wisata Kalau di selatan Mungkin lebih Lebih banyak ya Apalagi kita masuk ke Bandung Kita bisa Mipir-pelok kanan Ke Kawah Putih Lebih dingin dong Iya Nyari dingin-dingin Sejuk-sejuk gitu kan Pasti banyak lah disana Terus juga Mungkin bisa ke daerah Ciamis Itu banyak pantai juga Terus ada juga Lewat pengandaran Green Canyon Segala macem Terus ke Cilacap Ada Teluk Penyu Ada banding Vendervic juga sih disana Jadi mungkin yang sampai Di Cilacap Atau mungkin sampai Mau tujuan Jogja Bisa ngelewatin daerah situ Apalagi panjang jalur Kebumen itu pantai semua Sampai-sampai dong Iya Makanya saya bilang Hamil 7 sebelum lembaran Iya bener-bener Hamil itu sebelum lembaran Kita puas-puasin juga di jalan Masih sekaligus pulang kampung ya Benar Tapi kalau rute favorit lo sendiri Kalau saya pribadi Lewat Pantura malah Lewat Pantura Lebih senang Lewat Pantura malah Karena disana kita juga Banyak saudara juga sih Dari saudara kandung Banyak indera Pantura Apalagi indera Pantura Jadi sering mampir juga kesana Oke Dari awal dari kaku ya Saya kamu Sampai lama-lama lo gue Gitu Kalau misalnya ya Kita lagi melakukan perjalanan Lumayan jauh Kita apalagi berhenti-berhenti dulu Gak taunya nih Amit-amit banget Motor kita kenapa-napa gitu ya Misalnya kita mogok gitu Mas Harsoyo Ada Yang bisa ditelepon Atau mungkin Bengkel-bengkel Yang langsung nyamperin kita Atau itu gimana mas Dari Suzuki sendiri Oh dari kalau Nanti Kawan-kawan Pengendara Pada pulang kampung Motornya mogok Tepon aja Gak usah-susah Halo Suzuki Oke Halo Suzuki Tepon Halo Suzuki Di handphone masing-masing Gue jangan lupa pulsa ya Siap-siapkan Itu nomornya 0800 1100 800 Nomor cantik Sekali lagi Tepon aja Halo Suzuki Motor saya Misalnya mogok Di daerah mana Di daerah mana Kemudian nanti akan Ada towing Nanti kita Dicarikan Di Bengkel resmi terdekat Oke Itu gratis atau Ada biaya atau gimana Insya Allah gratis Insya Allah gratis Wah lumayan banget Sampai tanggal berapa ini berlakunya nih Sampai periode Mudik ya Sampai periode mudik Oke berarti lumayan banyak Yang disediakan towing ya Buat servis Kendara motor Suzuki ya Iya Pokoknya kalau sosial Dimana tempatnya Letaknya Tepon langsung Oke Sekali lagi di 0800 1100 800 0800 1100 800 Nomor cantik Langsung di save Di handphone Dan yang pasti Kalau udah mau pulang Ke rumah tuh Handphone tuh Baterai penuh Ya kan Pulsa juga penuh Jadi kalau kenapa-napa Juga mungkin Lewat rumah mantan Ya Rumah teman Dia akan bersilaturahmi sebentar Gak apa-apa Tapi yang pasti tuh pulsa harus diisi Oke nanti kita akan ngebahas lagi Tentang Do's and Don'ts Pada saat kita mudik Yang pasti masih barengan sama Mas Arby dan juga Mas Harsoyo Jangan kemana-mana Stay tune terus di Podcast Tancap Suzuki Memperkenalkan Suzuki Next 2 Nanti keren Dengan manuver gesit Plus bensin super irit Kokil Keren Suzuki Next 2 Keren cara baru Yes Balik lagi di Podcast Tancap Suzuki Dan brother and sister Kita masih ngobrol-ngobrol terus Sama Mas Harsoyo Dan juga Mas Arby Udah aus belum? Belum Masih semangat ya Insya Allah masih buat Bentar lagi buka kok Ini ngabuburut kita ngobrol-ngobrol Oke Mas Kalau kita ngomongin Masih ya pulang mudik itu Pake motor Ceritain lagi dong Do's and Don'ts nya apa? Do's nya apa? Don'ts nya apa? Pindah di Pasar dulu Do's and Don'ts Do's and Don'ts Do's nya Itu pertama Jaga kondisi tubuh Jadi kalau mau pulang kampung Menggunakan sepeda motor Kondisinya Jaga kondisi tubuh Betul ya? Harus fit ya? Harus fit Harus fit Kenapa? Karena Kalau misalnya sakit Kecapean Jangan diri deh Mendingan naik kendaraan umum Benar Ya Tau naik kereta Tau naik bis dan sebagainya Atau motornya dipaketin Emang bisa dipaketin sih Kalau yang mau tapi Motornya dipaketin Nanti di kampung bisa bergaya Itu Itu Jaga kondisi tubuh Kemudian yang kedua adalah Surat-suratnya Nah ini penting nih Surat-suratnya nih STNK SIM, STNK Ada aja yang Surat cuti mungkin Pak ya Surat cuti Mengingat aja gitu ya Tentu buka dompet Pak cuti tadi sebentar lagi nih Dalam berkendara Harus pastikan SIM dan STNK harus Komplit Dan juga Masa berlakunya juga harus Ya Taat bayar pajak Simnya juga sama Harus berfungsi Daripada-daripada Iya Jangan saya motor bodong Dibawa pulang kampung Iya Kemudian Pakailah helm SNI Standar Nasional Indonesia Ya Jangan pakai helm yang Tidak berstandar Abal-abal Abal-abal Nanti pada saat Kita tidak mau Terjadi kecelakaan ya Benar-benar Pak Kita terproteksi Kepala kita ya Oleh helm yang ber SNI Kemudian Bawa barang Bawa barang secukupnya Jangan terlalu banyak Kita bisa melihat kan Biasanya nih Ini Hardi mungkin pernah kali ini ya Ya Enggak sih Tapi saya ngeliat pernah Ngeliat pernah itu Pokoknya depan anak Belakang anak Anak ibu Belakangnya barang Barang-barang Padahal Misalnya Naik Suzuki Adres ya Udah bagasinya besar Gue masih bawa koper Di belakang Masih bawa biskuit Di belakang Iya Oleh-oleh parcel Pengendara motor Harusnya dua orang Ini tiga orang Ya Sambil nyetir terus Whatsappan Padahal disitu Sudah ada ketentuan Ban sepeda motor itu Disitu ada Misalnya 80 per 90 17 in 44P 44P itu apa 44 itu adalah Kode kecepatan Oke Ya P nya itu adalah Indeks Sorry 44 itu adalah Kode Beban Beban Sedangkan P itu adalah Kode kecepatan 44 ya bebannya Kurang lebih 160 kg Oke Kalau sudah melebih Kapasitas itu kan Ban tidak mampu nantinya Benar Nanti bisa meledak Bisa Ya macam-macam Dua minta-minta ya Iya jangan Ya tadi saya bilang Saya ada 100 kg Arbi 80 80 Kita berdua gimana dong Kalau kita berdua gimana nih Harus diet dulu Sebelum Sebelum Gila ini diet dulu Kemudian Yang terakhir Cek kendaraan Ya Cek kendaraan Sepeda motor Pada saat nanti Mau mudik Ya Dicek dulu Ke Bengkel resmi Di bengkel dulu Dicek Apa aja Yang harus diganti Ya tadi Kampas rem depan Depan belakang Lampu Kemudian Kabel gas Lampu Ganti oli Sebenarnya itu adalah Untuk supaya kita Nggak menyusahkan diri kita sendiri Pada saat kita pulang Dan juga waktu kita balik Juga misalnya Ape rusak Itu juga kitanya Nggak tambah boncos ya kan Dan tambah lagi Kalau misalnya Lo mau mudik nih Jangan lupa nih Rumah dikunci semua Lampu-lampu Yang di luar Dinyalakan Di dalam Diperhatiin lagi Apakah kompor gas Juga harus dilihat Colokan-colokan Yang mana yang masih Ditancep Gitu ya Dicolokin Dan juga mungkin Kasih sedikit uang ekstra Ke security Dan juga titip Titip rumah Sama tetangga RTRY Yang masih ada Di area rumah Jangan lupa Taati tuh Taati lampu lalu lintas Ya Taati lampu lintas Bawa alat telekomunikasi Ya handphone Disini Bisa menghubungi Kawan Hubungi Halo Suzuki Bisa menghubungi Atau sebagai alat navigasi Ya Iya betul Di Google Map Kalau jangan nyasar Iya bener-bener Jadi caw alamat ya Jangan nyasar ke warteg Melok sendiri dong Melok sendiri Secara gak sadar Itu tadi Apa namanya Yang harus dilakukan Untuk Untuk pengendaranya ya Tapi kalau yang kita lakukan lagi Untuk sepeda motornya apa Sepeda motornya di cek apa aja Cek lengkapan spion Tadi kan Cek Remnya Ya kita mau berangkat nih Ya sebelumnya kita cek dulu Terus Bannya Apa Ketekanan bannya Biasanya ini mas Kalau misalnya kita mudik gitu ya Kita udah servis-servis Yang paling Gampang gitu ya Yang paling gampang rusak Itu tuh ada gak sih Kemungkinan misalnya Oke lo lebih baik Bawa spare Spare-nya deh gitu Yang gampang gitu Yang paling gampang Ya biasanya bocor doang ya Bocor Ban ya Di ban ya Jadi kita juga perlu Dipantura Misalnya kita lewat Di jalur pantuan nih Pani Kita perlu membawa Mungkin sadangan ban dalam Karena posisinya Maaf-maaf Mungkin kalau di Pantura itu Kita malam hari Bisa ditembak Misalkan kita mungkin Mengurangi juga sih Bisa 50 ribu Atau segala macam Jadi kita paling gak Bawa sendiri nih cadangan Oh Kirain ditembak Jadi posisinya bisa Bisa langsung Harga melonjak Itu bisa Apalagi ya kan Lagi mau lebaran gitu ya Sama mungkin Dari kristikan Kita perlu bawa Sikrim Nah lebih dari dua Pokoknya yang diaki Itu lebih dari dua Karena posisinya itu Sikrim gampang banget Pada saat misalnya Kita kan suka Ngedim-gedimin lampu Terus kelaman Lebih-lebih Kemakaian arus juga Lebih cepat Jadi mungkin Sikrim itu penting 5 ribu Tapi penting Kalau bawa ban dalam sih Ban 14, 17 Sudah biasa lah Ini yang Cari ban yang 16 Yang ukur 16 Yang ukuran Hayate Buat para pengendara Yang naik motor Hayate Kemudian Skyway Skydrive juga ya Skydrive 14 Yang 16 nih Rada susah Oh iya Buat berada transistor Langsung dicatat Apa aja kira-kira Yang harus dibawa Misalnya Sekring Atau misalnya Ban dalam Daripada misalnya Kita pas bannya Bocor Kita berhenti Pas malam-malam Dari itu dikasih Harga mahal banget Di luar biasanya Dijual 3 kali lipat Kan kalau kita bawa sendiri Gak pake Ditembak tadi itu ya Oke Kalau Kita bawa Handphone gitu ya Kan misalnya itu Buat jadi GPS kita Kalau kita mau pulang Bener Kalau pengalaman sendiri nih Misalnya handphone lo bunyi Kalau lo mas Harbi Dibunyi di jalan nih Iya misalnya ada handphone gitu Lo apakah termasuk orang yang Karena Oh gue jagoan nih Gue anak motor Angkat aja gitu Atau Gue minggir dulu Kalau saya pribadi sih Pasti semuanya Pasti juga pasti sama Kita pasti minggir dulu nih Sebenarnya ngangkat Baru ngangkat telepon Gini segala macem Karena kalau di jalan Pasti bahaya ya Pak ya Bahaya Apalagi kalau depannya Pas ada pak polisi nih Misalnya Tauan langsung kan Daripada itu Mending kita menepi dulu lah Karena emang Anjulannya seperti itu Menepi dimana bro Rest area Baru telepon balik ya Kalau anak motor tuh Rest area nya di Pomencin Hotel Terindah Jadi kita biasa Menamakan itu Hotel Merah Putih Oke gitu Jadi bisa tidur juga Ngadem di AC juga Bisa Oke 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 kalau gitu Podcast kita kali ini Apakah ada lagi Yang pengen disampaikan Buat berada dan sister Yang mau mudik Atau mungkin yang tetap Stay di Jakarta Stay safe atau gimana Mungkin dari Mas Arsoyo dan juga Mas Arbi Pesan-pesannya Ya mungkin mas Dari saya Ikutilah peraturan Lalu lintas Pada saat Kita pulang mudik Kemudian Apa Bebannya juga Harus diperhatikan Jangan terlalu banyak Bawa beban Ya Karena ini kan Bawa pengaruh Buat kestabilan Sepeda motor juga Kemudian Jaga Kesehatan Pada saat Berkendara Minimal Anda Tiga jam Sekali berhenti Untuk Istirahat Apabila Capek Ya pada saat berkendara Langsung aja Berhenti Istirahat Kalau Wah nanggung nih ya Biasanya ya Wah nanti Bentar lagi Jangan 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 Tiga jam sekali Kurang lebih Anda istirahat Kalau mas Arsoyo Mudiknya Karena ke Purwakarta Tiga jam udah nyampe Enak ya Gak nyampe Oke mas Arbi Kita Sebelum kita menutup ya Tadi kan Recapannya udah kita kasih Gue punya ini nih Punya pertanyaan Tanjap dari Netizen Yang udah nanya-nanya Ke kita Ini Dari Muawiyah Underscore ID Persiapan apa saja Yang harus dilakukan Untuk Mudik bagi Solo Rider Siapa yang mau jawab nih Oke Mungkin saya dulu yang jawab Oke Mungkin buat pertanyaan Tentang Solo Rider ya Solo Rider itu Mungkin Kita bisa bilang Equip Buat diri kita sendiri Contoh mungkin helm Itu kita anjurkan full face Full face Jadi itu lebih-lebih Mengurangi resiko aja Dan Sepatu yang kita bawa Usahakan Di atas mata kaki Jaket Pokoknya Terus sarung tangan Segala macem Terus juga jangan lupa Mungkin Kalau buat Solo Rider Itu kita Persiapkan Pulsa Pulsa Terus paket internet juga Mungkin buat yang Kalau mau liburan dulu Bisa selfie-selfie kan Pak Itu kalau buat Solo Rider Nah Tapi kita lebih anjurkan lagi Saat kita mungkin ketemu Dengan rombongan lain Atau mungkin kita kenal Itu satu daerah Kalau bisa kita ikut gabung aja Gitu Karena Mengurangi resiko nanti di jalan Jadi kalau sendiri kan Kita gak terlalu nafsu Kalau rombongan itu kita Mengikuti alur Oh itu ngaruh ya Ngaruh Ngaruh Ternyata ngaruh banget Ngantuk gitu ya Iya Kalau sendiri kita Biasanya ngantuk Apalagi kalau kita Jatuhnya malam Ketemunya pagi Jadi kita berangkat malam Dari sini Pak Kalau misalnya saya pribadi proko tuh Paling sampai di Tegal Brebes Brebes itu kita jam 4 Itu biasanya Kalau lewat Pantura Banyak apa Matahari terbit gitu kan Itu bikin ngantuk Bener-bener bikin ngantuk Pasti gitu Kalau rombongan-rombongan juga Kita bisa ini ya Bisa Tuker-tukeran Makanan Makanan Iya Tuker-tuker sahur gitu ya Satu-saur bareng Bisa lorbang juga Kalau anak motor yang Rame-rame gitu Biasanya pas lagi balik gitu Pakai ada alat komunikasi Itu gak sih Pas lagi jalan Oh lagi jalan Kita Gak ada sih sebenarnya Kalau buat ini Karena kita udah ada Petugasnya masing-masing Jadi Ada full rider Road captain Ada sweeper Ada penyapu Jadi kalau buat Kita sebelum berangkat Itu kita briefing Doa dulu ya Mungkin buat Paket pertama nih Kalau buat mudik Atau segala macem Itu doa dulu Kalau buat turing Juga sama Jadi kita briefing dulu Tugasnya siapa Segala macem Nanti rombongannya ada berapa Dan kita juga punya Codenya juga Terus kita nanti punya Checkpoint juga Jadi kita udah Udah tau sih Patokannya Jangan lupa Pakai Apa namanya APD ya Alat pelindung diri Iya Bener-bener Protektor Helm yang tadi kan Kurang tuh Helm Pakai sarung tangan Pakai jaket Lengan panjang Tidak tembus angin Betul Protektor juga sih Pelindung Lutut Lutut dan kaki Apa Lutut dan Jadi kita harus Menyayangi tubuh kita juga Jangan sayanginan motornya aja Betul Dan motornya aja di service Orangnya juga Bener tuh Mas sama juga Kalau misalnya Mungkin lo adalah Pengendara motor solo Masih ada waktu Buat nyari temen Yang mungkin searah gitu kan Kalau misalnya dari Suzuki Satria F150 Club ini Kalau misalnya mau join Gimana mas? Kalau buat mau join Bisa mungkin area Jakarta Kalau saya kan Jakarta Selatan Mungkin bisa lihat di IG kita Di SSFC Orville Jakarta Selatan Atau mungkin di Facebook juga sama SSFC Orville Jakarta Selatan Nanti kalau mau gabung Kita bisa japri ke nomor admin kita Atau mungkin bisa ke nomor saya langsung Oke Gabung Ya biasalah kita silaturahmi aja Baiklah kalau gitu Oke pertanyaan selanjutnya Dari Manto Sudar 395 Min mau tanya dong Kalau towing emang gratis Min Jawabannya tadi udah ya Gratis ya kita ya Selama Periode Ramadhan ya mas Periode mudik Periode mudik Betul Gratis Gratis Iya Kalau misalnya Mas siapa Manto ya Iya Mas Manto Terjadi Suatu hal dengan sepeda motornya Hubungnya aja disini Kalau Suzuki Ya tapi berlaku yang untuk tidak Yang kecelakaan ya Tidak kecelakaan ya Yang kecelakaan kita tidak Mentowing Ya Non kecelakaan kita towing Mungkin lebih ke motor ya Masalah Mongkok dan sebagainya Oke Oke ini ada lagi Pertanyaan dari Kenapa underscore aku Ayo kenapa Solusi menghilangkan tulisan FI atau V Di speedometer GSX Kalau dipakai jalan jauh Menghilangkan FI Yes Ini Arbi motornya Satri apa Saya Karbu Oh Karbu 2012 Kita ganti yang FI Iya pak Kalau dari segi ya Amin Mau GSX Ini untuk semua ya Sebenarnya untuk motor injeksi GSX Satria Next Adres Kalian aja semua Di motor ini Kalau kode FI nya keluar Keluar berkedip Eh sorry Menyala dulu Menyala Kalau dia keluar menyala Terus ya Ini motor masih bisa dijalankan Masih bisa hidup Ya Masih bisa hidup Motor ini Tandanya apa sih kok Nyala terus Berarti ada masalah di sensor Yes Kalau sensornya bermasalah Ada sensor ada actuator Ini Kalau sensornya bermasalah Nanti FI nya akan menyala Atau dari Dari sistem injeksinya Ya FI nya akan menyala Cari bengkelan terdekat Bengkel resmi Bengkel siaga Suzuki yang terdekat Nanti cari ke sana Nanti akan dicek oleh Mekanik kita Menggunakan alat Selective mode Atau menggunakan SDS Suzuki Diagnosis System Ada masalahnya di mana Gitu ya Tapi kalau Seandainya FI nya ini berkedip Ya Berkedip Berkedip terus Motor tidak akan bisa Nyalah sama sekali Ini mendingan Telepon lalu Suzuki Untuk di Towing lah Masalahnya di mana Seperti itu Berarti kalau misalnya Udah nol terus Tulisannya berarti Motornya udah Something happen gitu ya Something happen Ada terjadi sesuatu Nanti itu tinggal Bawa aja ke bengkel Bengkel siaga kita Untuk dicek Masalahnya di mana Oke Oke selanjutnya Dari Vicky Kih Min poskomudik Suzuki Motor dimana aja Tadi udah dijelasin Lalu dari Widian Turik 77 Cara ngecek kondisi motor Sebelum mudik Tadi juga udah dijelasin juga Jadi buat Brother and sister Yang masih pengen Tanya jawab Tentang Turing Tentang bermotor Bisa Tanya-tanya ke Instagram At Suzuki Indonesia Motor Bisa ke Twitter At Suzuki Motor ID Atau ke FB at Suzuki Motorcycle Indonesia Dan sekarang Kita udah selesai nih Ngebahas tentang Mudik Mudah-mudahan Kita semua Mudik yang aman Balik lebaran Bisa kembali lagi Ke Kota masing-masing Dengan selamat Sehat Tidak kekurangan Suatu apapun Mas Harsoyo Makasih banyak Udah banyak share Dan juga Mas Arbi Makasih banyak Udah ngobrol-ngobrol Kita Kita ketemu lagi Di episode Podcast Tanjab Suzuki Selanjutnya Oke See you soon Bye Bye Bye